Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pada video kali ini saya hendak men-share bagaimana cara saya memasang lanjaran Ataupun penopang, yaitu steak bahasa inggrisnya pada tanaman tomat Yang bertipe indertimate Dan ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya Dimana sebelumnya saya men-share bagaimana cara memasang lanjaran ke tanaman tomat Yang tipenya indertimate Mari kita mulai, dan sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya Apapun tipenya, kita perlu memasang penopang ataupun lanjaran ataupun steak bahasa inggrisnya pada tanaman tomat Selain agar dia tetap tumbuh tegak, itu juga melindungi dari bahaya patah kalau terkena angin Selain itu, kalau misalnya tidak dipasang lanjaran dia akan merbah, ya walaupun tidak patah Pertumbuhannya pun akan terhambat, baik pertumbuhan tanamannya ataupun buahnya Buat teman-teman yang belum tahu, ada 3 tipe tomat Yang pertama adalah dirtimate, yang kedua indertimate, dan yang ketiga adalah semi-indertimate Dan ini merupakan hasil persilangan dari kedua tipe itu Yang dimaksud dengan tipe itu bukan varian ya teman-teman, jadi ini memang ada tipenya Tipe tomat yang dirtimate, misalnya seperti tomat servo ini Adalah tipe tomat yang akan berhenti pertumbuhannya ketika dia mulai menghasilkan bunga Karena habis itu dia akan mematangkan buahnya, dan setelah buahnya matang, tanamannya akan mati Jadi kalau ada kejadian kayak gitu, tidak usah bingung ya teman-teman, karena itu sudah takdirnya Sedangkan yang tipe indertimate, itu pertumbuhannya akan berlanjut terus Jadi walaupun sudah berbuah, sudah matang, dia akan tumbuh terus dan bisa mencapai tingginya sampai 3 meter Contohnya seperti tomat cherry ini, ada yang bentuknya lonjong seperti ini, juga ada yang bulat Oleh karena teman-teman harus tahu tipe tomat yang mana yang teman-teman tanam Sehingga bisa tahu juga cara merawatnya, karena perawatannya berbeda-beda Termaksud kayak pemasangan steaknya ini Untuk tipe dirtimate, kita cukup memasangkan satu batang bambu ataupun kayu untuk menopangnya Tapi kalau untuk yang tipe dirtimate seperti tomat cherry tadi Kalau hanya satu batang kayu, terutama kalau nanamnya di dalam pot Itu akan bergoyang-goyang, makanya di video sebelumnya Kalau terpaksa bisa ditambahkan satu ataupun dua batang bambu lagi Masalahnya kalau cuma satu saja, itu tidak akan kuat Apalagi kalau makin tinggi dan bisa menyebabkan kerusakan juga seperti tomat ini Ini hanya dipasang satu, akhirnya goyang-goyang dan mengakibatkan batangnya patah di bagian bawah lagi Dan mudah-mudahan ini masih bisa selamat Kalau hanya ingin menggunakan satu batang bambu Seperti tomat yang ada di bagian tempat saya yang lain ini Ini juga hanya menggunakan satu bambu, tapi saya tambahkan lagi semacam kayak tiang Lalu ujung atasnya saya ikatkan di atasnya itu Sehingga bisa menahan seperti teman-teman lihat disini Ini akan menjadi sangat kokoh sekali Cara lainnya adalah dengan memanfaatkan tali Ini adalah tali yang sering digunakan untuk mengukur-ngukur fondasi ya teman-teman Jadi kuat sekali Tali ini saya ikatkan dengan pasak kecil yang terbuat dari bambu Dan saya tancapkan di pot Lalu bagian atasnya itu saya ikatkan ke tiang yang di atas tadi Dengan menggunakan tali ini hasilnya sangat kokoh sekali teman-teman Karena talinya itu dilibatkan di batangnya itu Dan tidak melukai batang tomatnya itu Bahkan di goyang-goyang ini aja tanamannya tidak tumbang Karena terlilit oleh tali ini Cara seperti ini bisa diberlakukan pada tanaman tomat yang masih kecil ini Ya disini tidak kecil-kecil banget Dan ini sudah saya kasih bambu untuk menopang sementara Karena yang pentingnya adalah diberikan topangan dulu Supaya tidak patah Ini karena saya buru-buru tidak ada waktu Jadi seadanya aja Dan sekarang sudah saya pindahkan ke bagian yang menggunakan tali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti teman-teman lihat Dan ini sudah kuat banget Jadi tidak perlu khawatir lagi akan patah Yang penting kalau nanti tambah tinggi ya tinggal dilipatin lagi di talinya Dan yang tidak kalah penting dalam merawat tomat yang indertimen seperti ini Ini adalah melakukan pemangkasan secara berkala terutama di bagian tunas air Nah tunas air itu ini ya teman-teman yang ada di keteknya batang ini Ini harus dibuang Ini harus dibuang karena ini akan menghambat pertumbuhan bunga dan juga pematangan buah Jadi ini harus dibuang Dan tunas air yang sudah besar ini kalau dipotong dan dimasukkan ke dalam air itu akan keluar akar dan menjadi tanaman tomat yang baru Jadi sambil menyelam minum air sambil bersih-bersih kita bisa mendapatkan tanaman tomat yang baru tanpa harus menanamnya dari benih Tapi yang terpenting intinya adalah memangkas semua tunas air Agar tidak mengganggu pertumbuhan dari batang utamanya dan juga tidak menghambat perkembangan bunga dan buah Oke teman-teman demikian video kali ini mengenai cara saya memasang pelanjaran bagaumat yang indertimen Dan bila ini dianggap bermanfaat bagi teman-teman bisa mendukung kami dengan melike video ini Dan bagi yang baru datang bisa mendukung kami dengan mensubscribe channel ini dan juga mensharnya ke sosial-sosial media lainnya Dengan begitu bisa membantu teman-teman lainnya yang sedang mencari info serupa Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk terus tetap memantau channel ini Dengan menyalakan lonceng notifikasi Dengan begitu teman-teman akan mendapatkan informasi kalau kami membuat video-video baru Seputar tanaman, pupuk, dan juga review pupuk, dan juga tips-tips lainnya Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa Terima kasih atas perhatiannya